Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya saya sendiri ada yang bisa dibantu iya mis saya sudah mau konsultasi konsultasi tentang apa ini ini telepon dari Indonesia kayaknya berkali-kali telepon saya kalau boleh tahu ada apa ini saya kena modus penipuan oke modus penipuan tapi sebenarnya kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di youtube sama di facebook jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapapun termasuk nama sendiri karena saya tidak ingin setelah viral iya mis saya sudah ini sudah lihat youtube-youtube juga liatin live nya nungguin live tapi masih belum di respon iya mis saya telepon balik malahan ini ada apa ini ini mis saya dari tanggal mulai tanggal 26 Mei itu udah di modusin berangkat ke makau sama ok ini Samen posisinya ada dimana mas kalau boleh tahu di madura oh Samen masih ada di madura oke terus iya jadi awalnya kan ada ini apa dia itu menawarkan saya supervisor di bang di makau di suatu pekerjaan gitu di kasino gitu bilangnya saya bisa memberangkatan emasnya tanpa harus melalui PT PT dan ini gitu karena saya sudah punya jabatan gitu kan awalnya terus kalau masnya minat ini ada posisi kosong satu orang begitu katanya kalau mas berminat tanggal 31 saya berangkatkan tanggal 31 Mei oke terus jadi jadi udah dari situ saya itu udah keluar dari kerjaan saya yang lama terus saya ngurus paspor terus udah ini udah siap semua paspor sudah jadi terus di tanggal 31 itu diminta kan diminta biaya tiket pembelian tiket ke makau gitu kan awalnya nah itu yang mengirim yang mengirim uang ke pelakunya itu istri saya nih istri saya itu ada ada di Hongkong posisi sekarang terus sudah sudah sampai di tanggal 31 ternyata itu belum dibelikan itu uang itu uangnya udah dikirim uangnya 3.000 dolar ternyata belum dibelikan tiketnya alasannya itu karena ini terlalu dekat untuk menge-bokingnya jadi harganya naik itu ada harganya naik dari 3.000 dolar jadi lebih lah nah terus dia minta uang lagi untuk ini untuk pembelian booking selanjutnya karena kan ini kan melalui visa turis katanya gitu jadi kalau ini kalau dibelikan di harga segitu sayang kan gitu karena kan nanti tiket PP nya itu dihanguskan gitu kan terus udah gitu udah dikirim lagi nih udah dikirim lagi sama istri saya 3.000 lagi terus dijanjikan itu diberangkatkan tanggal 7 Juni oke sudah gitu sudah di sudah ini sudah proses-proses gini dia juga ini dia juga berini curhat gitu kan dia curhat kalau saya ini emang anu emang niat membantu terus saya juga disini disini gak bilang istri saya kata-kata pelakunya gitu tidak bilang istri saya kalau saya itu membantu emasnya jadi saya itu mengurangi mengurangi pengiriman ini pengiriman gaji ke istrinya buat bantu emasnya gitu terus jadi ini tapi ini karena karena saya mengurangi biaya untuk istri saya ternyata istri saya juga mengurangi kebutuhan saya untuk keluarga saya yang awalnya itu matanya kan setiap bulan dia punya adik yang di pesantren gitu punya adik di pesantren ya kan biasanya mengirim ke adiknya itu 700 ribu sekitar gitu sekitar 1 juta 700 ribuan gitu ternyata sama istrinya itu gak dikirim gitu alasannya karena kan dikurangi pemberian gajinya gitu terus dia minta pinjeman kalau ada saya minjem uangnya untuk mengirim adik saya karena kan istri saya gak dikirim ke adik saya yang sudah pesantren yang butuh biaya gitu kan nah udah gitu saya udah sudah ngirim uang istri saya itu udah ngirim uang untuk kebutuhan ini katanya niatnya mau ini mau minjem aja mau minjem aja nanti kalau udah gajian dibalikin gitu niatnya ternyata gak ada untuk masalah ini untuk masalah tiket yang tanggal 7 ini kami sudah sudah menerima ini bukti bookingan itu udah udah di booking katanya udah di booking tanggal 7 berangkat nah saya jadi saya percaya gitu kan tanggal 7 emang beneran berangkat sebelumnya itu ya itu alasan ini ini dia ngirim uang dolar dari makau ke indonesia nah uang dolar itu katanya buat ini buat nanti ini mas kamu pegang uang ini takutnya ada di imigrasi ada uang tunjuk kamu kasih tau kalau ini saya mau liburan dan ini uang saku saya gitu kan ternyata gak sampai katanya tanggal 5 di 5 Juni itu udah uangnya udah sampai tanggal 5 Juni terus katanya ada kendala ada kendala ada kendala uangnya itu wakilannya itu belum dateng karena ada masalah dari kurirnya nah sampai tanggal 6 itu udah tanggal 6 itu saya udah stand by sudah packing packing cooker dan lain-lain ya malemnya saya stand by niatnya mau nginep di bandara karena kan berangkat dari jam 10 takutnya kalau dari rumah dari Madura ke Juanda itu takutnya gak gak sempet jadi saya niatnya mau nginep dari tanggal 6 dan ternyata di tanggal 6 itu dapat kabar kalau booking tiketnya itu di-cancel dan takut jadi udah dari situ nih alasannya cancelnya itu karena uang paketan yang dari ini Makau ke Endo itu belum dateng jadi terpaksa di-cancel katanya alasannya jadi nunggu emasnya itu gak bisa berangkat kalau gak ada uang itu gitu bilangnya jadi kapan? saya nanya kapan datangnya mas? ya masih belum tahu saya minta nomor resinya jadi gak dikasih dari sampai sekarang itu udah gak ada kabar oke jadi bagaimana anda tahu dengan orang yang jadi supervisor di Makau ini mas? jadi awalnya gini istri saya yang di Hong Kong itu punya ada kenalan ada kenalan di suatu grup Facebook gitu kan terus dia curhat dia nanya-nanya kalau suaminya pelaku ini suaminya yang pelakunya itu juga ada di Makau dia bekerja terus istri saya itu nanya-nanya prosesnya gimana? ya awalnya itu turis dari Hong Kong terus dapat kerjaan di Makau gitu sudah lama sudah lama bekerja dan sudah berjabatan jadi supervisor gitu terus istri saya itu nanya emang ada lawaman untuk cowok gitu suami saya juga mau kerja di Makau gitu dari situ mulainya baru berinteraksi itu ngobrol-ngobrol masalah kerjaan dan juga pengeluaran biayanya gitu oke sudah ditipu berapa banyak nih totalnya kalau boleh tahu totalnya itu sekitar 20 juta rupiah wah 20 juta rupiah nih kalau boleh tahu uangnya itu ditransfer di Hong Kong sini atau dari Indonesia sana atau seperti apa nih? untuk biaya ini untuk yang dicatnya itu ditransfer ini di Hong Kong belutuk dollar ditransfer kemana? ditransfer kemana? di ini apa? dia ngirim barcode mis dia ngirim barcode terus istri saya tuh ngirim itu top up the top up di 7-11 gitu oke oke berarti kita gak bisa nuntut dia di Indonesia kita harus nuntut di Hong Kong iya mis maka saya minta solusinya itu mau ngeliat ini ini dia beneran emang ada di Makau dan istrinya juga emang beneran ada di Hong Kong apa ini penipuannya emang di Indonesia gitu oke jadi boleh gak istrimu mana jika kamu gabungin kamu dan istrimu jadi kita bisa ngobrol bertiga itu lebih mudah karena kalau mau menyelidik gini otomatis yang laporan istri montar kita ajak ke kantor polisi dia kirimnya kemana dan bagaimana seperti apa jadi kronologinya seperti apa kita harus jelaskan juga ke polisi ya mis terus kamu pernah kirim luar gak di Indonesia sana halo halo mis gimana jadi niatnya gini kan kalau hari ini kan istri saya lagi kerja nih niatnya besok itu istri saya mau ke kantornya mis ini oke suruh dia ke kuntong aja ya saya ke kuntong ke kuntong ya kuntong gitu terus takutnya nanti disana itu mantri sama yang anak-anak yang lain gitu takutnya nanti pas baliknya kemaleman gitu mis ya gak malem banget sih kan mereka ngobrol aja 10 menit atau setengah jam paling lama setengah jam jadi disini mereka ingin selesai ngobrol ya sudah pergi gak apa-apa cuman kan disini memang banyak orang jadi jam 12 masih gak telat sih ya mis ya weh suruh datang aja ke kuntong ya istri ku besok kesana ya mis ya siap siap berserta bukti-buktinya ya suruh dia ngeprintin jadi ntar kita cari waktu untuk laporan sama polisi di print kan apa di print dia harus ngeprintin dulu dia harus ngeprintin dulu jadi kan polisi butuh bukti bukti pengirimannya bukti barcode-nya dan nomor teleponnya biar polisi yang menyelidiki kalau 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 berbesar angkutan sama polisi itu nanti kiranya itu ya apa sampai ke rumah majikan gak 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 ada hubungan ini kan laporan kalian kan ditipu yang gak ada hubungan dengan majidah dong kalau itu membahayakan kalian gak mungkin aku nyuruh kalian lihat laporan iya miss saya kan juga ngerti takutnya nanti majikannya istri saya tuh mengiranya ada ini ada masalah sama kepolisian gitu gak 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 dan kamu kan tentunya tau nih kalau gak ada job cowok kan sering ngikutin youtube saya kamu bilang lah kenapa kok masih percaya nih ketipu ini itu kan istri saya miss yang gini istri saya yang 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 katanya emang dikiranya beneran gitu ngerti maksudnya kamu ikut youtube saya sejak kapan sih sebenernya kalau boleh tau baru-baru ini saya baru-baru baru-baru ngikutin ya juga saya juga nyari info masalah ini juga masalah lawangan cowok siapa tau ada misalnya gitu oke berarti kamu ngikutin ini setelah ketipu baru kamu mendapatkan youtube saya bener gak sebelumnya miss halo sebenernya sebelumnya kan harusnya punya rasa curiga dong padahal kan setiap hari aku ngomong gak ada job cowok gak ada job cowok kalau ada itu semuanya penipu kalau memang iya itu pun terjadinya sangat kecil sekali karena ada istri istri keluarga dan itu gak bayar kalau di Hong Kong sini gak bayar yaudah gak apa-apa karena sudah terjadi boleh gak kamu pesen sama temen-temen yang lain agar jangan percaya dengan job apapun iya miss nanti saya juga konfirmasi juga sama temen-temen kalau memang kayak gitu ya oke terima kasih dan yang saya tahu adalah orang Madura itu orang yang kuat-kuat tapi mereka tidak suka ditipu nih tapi kenapa saudara saya sendiri kena tipu sakit hati saya ini ya iya miss malu saya sebagai orang saya sebagai orang Madura malu malu loh masa iya sih orang Madura mudah ditipu bener gak sih iya harusnya gitu iya karena orang Madura itu gak mudah percaya dengan orang loh ingat loh orang Madura itu punya insting yang sangat kuat sekali loh tidak mudah percaya sama omongan orang ayo kita sebagai orang Madura nih saya juga keturunan Madura jangan sampai kita dibodohin sama orang-orang lain loh ya iya miss semangat jangan sampai ditipu lagi karena kita orang Madura orang-orang hebat iya miss iya miss oke oke terima kasih iya miss terima kasih oke bye 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 kaget saya ini saudara saya dari Madura ya karena Madura aduh kok bisa kayak gini sih Madura kena tipu 20 juta kok bisa-bisanya ayo aduh biasanya orang-orang Madura ini tertipu dan tidak mudah percaya dengan omongan orang kenapa sekarang ini malah kita mudah dipercaya dengan omongan orang dan buat mbak istri buat mbak istri kamu harus ngomongin bolak-balik di kontennya Miss Yuni itu tidak pernah capek mengatakan bahwa tidak ada job cowok baik di Makau apalagi gak ada pengalaman jangan kan supervisor manager nyambut gak akan nyari lah kok pinter-pinter neng boleh memodus ya senamanya orang selalu akan seperti itu dan inilah yang akan membuat orang benji sama saya akan ada-ada kan sudrun day member kenapa banyak orang merasa bahwa saya itu sedang apa ya sedang cari sensasi dengan menjelaskan ini menjelaskan itu akura itu opo-opo bener gak sih tapi syukur alhamdulillah yang gaji saya siapa sih yang gaji saya itu sekalian semua pasukan anti skip ini jadi orang-orang di luar sana itu sangat lucu sekali menghina youtube saya yang katanya cari viewer yang ini itu nah sekarang tak lihat orang-orang yang menghujat saya menghina saya terang-terangan sekarang punya youtube dan mereka bilang buat status benet tak telok-delok dewi kok iya kan banyak kan orang sekarang yang sudah buat youtube dan mereka bilang tak telok-delok dewi ya ngerti gak maksud saya jadi udahlah jangan saling menghujat disini kita saling mengingatkan karena kita orang indonesia kalau orang baik bersepukul sama orang baik yang jelek itu akan karena tapi kalau kita sesama orang baik bertengkar maka orang jahat itu yang akan menang saya tahu dengan orang hapi gak usah lah tukaran ke aku gak usah gontok-gontokan ayo youtubemu ya jangan bilang kalau kamu ingin dilihat-lihat sendiri ya jangan di publik kalau kamu orang lain tidak ingin lihat tapi pada kenyataannya kamu publik berarti kan ingin dilihat orang siapapun kan kamu gak tahu yang melihat kamu siapa aja termasuk saya juga mengikuti kok saya suka saya juga subscribe kamu kok ini bentuk dukungan saya saya tuh gak perlu podcast sama orang-orang besar yang sudah punya nama yang punya youtube yang udah gede-gede saya tidak butuhkan itu kok saya lebih baik ngumpul sama kalian buat youtube sama kalian kenapa saya sediakan studio curhatan TKW karena memang saya merasa nyaman aja karena saya merasa nyantai aja dengan studio curhatan TKW ini kalau dipikir buang-buang uang juga iya tapi untuk kenyamanan kenapa enggak ya untuk sementara ini saya masih menyewa satu tempat yang atasnya itu buat karaoke, buat kalian lah, buat party kalian jadi memang saya mencoba yang terbaik dengan adanya dana saya tuh mencoba yang terbaik dan apa yang saya lakukan itu saya kembalikan buat kalian lagi lah para penipu satu orang laku siram puluh juta bang dan berapa ratus orang berapa ratus orang yang sudah menipu saya masih banyak lho video-video yang vulgar-vulgar yang vulgar itu bukan yang baga pakai patah baju yang vulgar itu kata-katanya itu yang gak jelas dari orang-orang ejen dan PT dari sendikat itu saya banyak videonya masih masih saya belum A jadi kalian masih aman dan damai sejahtera di samsuipo saya sudah dapatkan videonya alamatnya dimana di samsuipo, mokok, dan tim salcoy saya sudah menampangkan dan koswebe saya sudah menemukan alamatnya tapi ingat kalau kalian ada etikat baik, nyetok mungkin saya akan diem tapi kalau banyak yang melaporkan ke saya dengan bukti dan rekaman yang ada maka polisi gampang merebut kalian jadi saya cuma warning nih karena kayaknya saya jahat banget nih sesama orang Indonesia memateni rezeki newong tapi kalian ngomong saya mematikan rezeki kalian tapi kalian tidak sadar bahwa kalian telah membunuh banyak keluarga membunuh harapan orang-orang yang ingin bekerja dengan niat yang baik apakah salah? ya mereka salah juga karena mereka tidak mendapatkan info yang benar dan mereka kurangnya informasi tapi sekarang informasi bisa digali dan bisa dicari dengan lebih mudah tergantung apa yang kamu lihat yutubemu masih mencari golongannya drakor ya jelas pikiranmu melankonis terus pikiranmu drama terus pikiranmu melankonis pikiranmu penuh dengan gaya-gaya yang tidak jelas pingin subge tapi rasa kerja kan kayak gitu tau modeli jadi buat temen-temen tetap semangat lakukan yang terbaik dan tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini selagi kita percaya dan berusaha tapi janganlah memakan keringet kuning orang lain jadi pesan saya itu aja setiap saat setiap waktu dan kurang lebihnya saya minta maaf tidak ada gading yang tidak letak begitu juga dengan kata-kata saya mungkin ada yang menyakiti kalian secara langsung dan tidak langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua mahluk hidup baik dan terima kasih bye-bye